Pemirsa, masa liburan belum lengkap jika tidak berkunjung ke kebun binatang. Terbukti, libur lebaran 2023, banyak masyarakat berbondong-bondong mendatangi kebun binatang untuk berwisata. Kebun binatang dibangun untuk tempat pelestarian hewan dan penangkaran hewan, terutama yang langka. Masing-masing negara biasanya memiliki wisata kebun binatangnya yang unik. Selain melestarikan hewan yang hampir punah, wisata kebun binatang juga bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga dan melindungi hewan. Lantas, kebun binatang mana saja yang memiliki luas terbesar dan diisi banyak hewan? Berikut informasinya dalam IDX Statement. Kebun binatang menjadi salah satu tempat wisata yang digemari saat hari libur tiba. Terlebih jika kebun binatang tersebut memiliki koleksi satwa yang banyak dan beragam. Libur lebaran lalu, misalnya Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan, ramai dikunjungi para wisataan pada hari keempat lebaran. Mengutip data Kepala Humas Ragunan pada hari libur lebaran keempat, terdapat total 32.000 lebih pengunjung kebun binatang Ragunan. Beberapa pengunjung menggunakan dua cara untuk mendaftar baik offline maupun online. Terdapat 29.068 pengunjung mendaftar offline dan 3.684 mendaftar online. Di sisi lain ada banyak sekali destinasi kebun binatang baik di dalam maupun luar negeri. Kebun binatang dibangun untuk tempat pelestarian hewan dan penangkaran hewan, terutama yang langka. Masing-masing negara biasanya memiliki wisata kebun binatangnya yang unik. Selain melestarikan hewan yang hampir punah, wisata kebun binatang juga bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga dan melindungi hewan. Berikut kami rangkum beberapa kebun binatang terbesar di dunia. Kerap disebut sebagai kebun binatang terbesar di dunia, The Wild Safari Park berdiri di kawasan seluas tepi dari 4.000 hektare dan menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan termasuk hewan-hewan langka. Beberapa jenis hewan yang bisa Anda temukan di kebun binatang terbesar di dunia satu ini antara lain badak putih, bison, jerapa, cetah dan berbagai satwa lainnya. Selain bisa melihat lebih dekat berbagai satwa dengan bersafari menaiki bus ke habitat-habitat buatan di mana para satwa ini hidup bebas, beberapa atraksi lainnya yang Anda bisa lakukan saat mengunjungi kebun binatang terbesar di dunia ini adalah menunggangi kuda, memancing hingga hiking di dalam liar. Srivenka Teswarazolical Park adalah salah satu taman marga satwa atau kebun binatang terbesar di dunia yang menjadi rumah bagi setidaknya 1.016 satwa. Salah satu kebun binatang terbesar di dunia yang berada di India ini telah beroperasi sejak 1987 dan merupakan salah satu sarana pelestarian spesies hewan liar yang penting di India. Beberapa jenis hewan yang bisa Anda temui di kebun binatang terbesar di dunia satu ini antar lain berbagai jenis merak dan burung pemangsa, macan tutu, gajah, harimau dan masih banyak satwa lainnya. Di kebun binatang terbesar di dunia ini pernah hidup seekor leopard bernama Balaji yang disebut-sebut sebagai leopard terbesar di dunia. Kebun binatang terbesar di dunia selanjutnya berada di North Carolina, Amerika Serikat yaitu North Carolina Zoo. Salah satu kebun binatang terbesar di dunia ini memiliki lebih dari 1.800 hewan dari setidaknya 250 spesies berbeda yang dinominasi oleh satwa-satwa khas Amerika Utara dan Afrika. Kebun binatang terbesar di dunia satu ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat serta merupakan bagian dari North Carolina Department of Natural and Cultural Resources. Kebun binatang terbesar di dunia ini merupakan rumah bagi koloni simpanse terbanyak dari kebun binatang manapun di Amerika serta koleksi burung laut Alaska terbesar di Amerika. Hewan lain yang juga bisa Anda jumpai saat berkunjung ke kebun binatang terbesar di dunia ini antara lain beruang kutub, aligator, roba artik, bison, gajah Afrika, dan masih banyak satwa lainnya. Masih berlokasi di Amerika Serikat, kebun binatang terbesar di dunia selanjutnya adalah San Diego Zoo Safari. Kebun binatang terbesar di dunia satu ini dikunjungi oleh 2 juta orang setiap tahunnya menampung sekitar 3.000 ekor hewan yang mewakili sekitar 400 spesies satwa berbeda serta 3.500 spesies tumbuhan. Berbagai hewan yang bisa Anda temui saat berkunjung ke kebun binatang terbesar di dunia satu ini meliputi badak, harimau sumatra, harimau bengal, gorila, singa, elang botak, antelope, dan ratusan spesies lainnya. Berdiri di lahan seluas 1.200 hektare The Living Desert Zoo yang juga berlokasi di California adalah kebun binatang terbesar di dunia lainnya yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satu kebun binatang terbesar di dunia ini menjadi rumah bagi lebih dari 500 hewan dari 150 spesies berbeda. Keunikan dari kebun binatang terbesar di dunia satu ini karena berbeda dengan berbagai kebun binatang terbesar di dunia sebelumnya. The Living Desert Zoo berfokus pada konservasi gurun dunia sehingga koleksi hewan dan habitat yang ada didominasi oleh spesies-spesies yang umum ditemukan di ekosistem gurun. Dari berbagai bulan dunia seperti Arabian Oryx, Elang Botak, Cetah, Jerapah, Desert Big Hornsife, Kaugar, dan masih banyak spesies lainnya. Menjadi kebun binatang terbesar kedua di India, Arignar Ana Zoological Park termasuk dari salah satu kebun binatang terbesar di dunia. Pada tahun 2012, kebun binatang terbesar di dunia yang dikenal dengan juga nama Vandalur Zoo menampung sekitar 1.500 spesies liar termasuk 46 spesies satwa langka yang terancam punak. Beberapa spesies satwa yang bisa Anda temui di kebun binatang terbesar di dunia satu ini antara lain beruang hitam Himalaya, pinturong, slot bir, kudanil, singa, ular kobra India, dan berbagai spesies satwa lainnya. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!